Ini songong banget ya mukanya, selamat makan Oke guys, balik lagi, dan di video kali ini gue bakal back to basic Gue nge-review makanan artis lagi, yang baru banget launching Ini adalah, ya kalian udah pada tau lah ya, kalian udah baca di judul Ini adalah, Rendang Densuko Ya, Densuko, punyanya Denny Sumargo Artis, aktor, sekaligus pemain basket terkenal Asik Nah, dia baru banget launching ini, Rendang Densuko Itu beberapa hari yang lalu Dan gue udah pesen 2 jenis Jadi, basically dia ada 3 jenis Ada Rendang Paru, Rendang Daging, dan Rendang Ayam Suwir Karena gue gak suka paru, jadi gue pesen 2 aja Gue coba Rendang Daging dan Rendang Ayam Suwir Gitu Nah, Rendang Densuko ini per pouch gini, isinya 250 gram Dan Rendangnya ini dikirim langsung dari Padang, gitu Nah, kita bahas packagingnya dulu Ini packagingnya Pouch gitu, berupa pouch Terus, ini ada gambar muka Densuko Ini songong banget ya mukanya Canda Untuk harga, kita bahas belakangan ya guys Oke guys, jadi ini kedua rendangnya Yang ini Rendang Daging dan ini Rendang Ayam Nah, dari looksnya itu Ini termasuk rendang Yang rendangnya rendang banget sih Jadi, bumbunya sampai hitam banget gitu Bukan yang rendang kalio gitu ya guys Ini rendang yang kering guys Terus, ini yang ayam Dari penampilannya ini Ayamnya itu kayaknya udah menyatu dengan Bumbu rendangnya gitu guys Dan dia di suirnya tipis banget nih kayaknya Cuman gak tau untuk rasa Sama tekstur di mulut itu Masih berasa gak tekstur ayamnya Oke, yaudah sekarang kita coba Gue pengen makan pake nasi ya guys Nah, ini nasinya Sekarang yang pertama Gue pengen coba rendang dagingnya Ini guys, rendang dagingnya Kalian bisa lihat ya Ini bumbunya bener-bener Yang tipe-tipe rendang yang Hitam bumbunya Dan dia katanya dia masaknya Di slow cook gitu Selama 10 jam Ini teklin ini Anda puas kami lemas ya kan Lemas Gara-gara masak 10 jam ceritanya gitu Tapi kan abis lemas Dagangan laku Semangat lagi Karena ininya banyak ya kan Yaudah Kita langsung aja nih Review rendang dagingnya Aromanya sih Medok banget Oke Ini bumbunya Kita coba ya Tendangnya Selamat makan Ini bumbunya Rempah-rempahnya Berasa banget Terus dagingnya empuk Bumbunya meresap juga Sampai ke dalam ya Di slow cook Selama 10 jam Yang pasti ini bumbunya Mendok banget sih Dan ada sedikit Asa pedas yang gue rasakan Disini Walaupun pedasnya Nggak kuat-kuat banget ya guys Oke Itu yang rendang daging Sekarang gue pengen coba yang rendang ayamnya Ini rendang ayamnya Jadi Tipe bumbunya sama ya Kayak rendang dagingnya Gue pengen coba dulu Ini ayamnya Ini udah kecampur gitu Ayamnya sama bumbunya Bumbu rendangnya Ini aroma dari kelapanya Kuat banget Lebih kuat daripada yang Rendang dagingnya Oke Nah untuk segi teksturnya Gue Sedikit banget Merasakan bahwa ini adalah Tekstur daging ayam guys Jadi dia Suwir Ayamnya sih tipis banget Jadi kayak gue makan Bumbu Kelapa sih ini sih Menurut gue Karena yang aroma yang kuat ini Itu aroma kelapanya guys Gue kurang bisa merasakan Tekstur ayamnya Yang gue rasakan disini Aroma kelapa yang kuat Terus Aroma rempah-rempah lainnya Yang kuat Gitu sih yang gue rasain Dari Rendang ayam suwirnya ini Gini Nah Gue pengen makan pakai ininya lagi deh Rendang dagingnya Cara keseluruhan gue sih Lebih suka rendang dagingnya ya Karena Bumbunya Lebih balance Yang gue rasain disini Dari segi tingkat kegurihan Tingkat kepedasan Sama aromanya Gue lebih suka yang Rendang daging Daripada yang rendang ayam Gitu Ini Dagingnya Empuk banget Oke guys Jadi gue udah selesai Nge-review Rendang daging Suku ini Anda puas Kami lemas Sesudah lemas Anda semangat Karena dapet Uang banyak Dari penjualan rendang ini Canda ya Oke Dari kedua rendang ini Dari Rendang ayam Dan rendang Dagingnya Gue kalau disuruh pilih Gue lebih pilih Rendang dagingnya Kenapa? Karena rendang dagingnya Rasanya lebih balance Dagingnya empuk Dan aromanya juga oke Enak Menggiurkan Rasa pedes Gurih Dan dagingnya itu Enak digigit ya Teksturnya bagus banget Bumbunya banyak Gue suka sih Yang rendang dagingnya Nah Kalau untuk rendang Ayamnya Dari segi tekstur Gue tidak merasakan Tekstur ayamnya Karena menurut gue ini Ayamnya di suwernya Terlalu tipis Jadi dia Menyatu banget Sama Sama bumbu rendangnya Gitu guys Dan aroma kelapanya itu Kuat banget Itu yang gue rasain Sebenernya gue menaruh Harapan banyak Dengan Rendang Ayam suwernya ini Karena Gue liat di fotonya Instagram Densuko nya ini Rendang Ayam suwernya itu Keliatan banget tuh Tekstur ayamnya Cuman pas dateng Terlalu tipis Terlalu Halus banget Oke gitu Kodensu Udah gue review Rendangnya Kan lo nantangin gue Supaya gue review Rendang lo Dan gue review Sejujur-jujurnya Gitu Dan untuk harga Untuk harga Per poch ini 250 gram Nah untuk rendang daging Per 250 gram Itu harganya 99 ribu Jadi rendang daging Sama rendang paru Harganya sama Per poch Itu 250 gram Harganya 99 ribu Sedangkan Rendang ayam suwer Itu lebih murah Satu poch 250 gram Itu harganya 80 ribu Untuk harga sih Menurut gue Standar-standar aja ya 250 gram Itu 99 ribu Karena emang Masak rendang Juga gak sebentar Juga kan Lama 10 jam Dan harga daging Juga gak murah Jadi Masih masuk akal 99 ribu guys Yaudah sekian dulu Review gue tentang Rendang dan suko ini Sukses terus buat Dini Sumargo Semoga usaha Barunya ini Makin lancar Dan semoga Masukan gue Bisa diterima Dengan baik Mohon maaf Kalau ada kata-kata salah Yaudah Jadi bagi kalian yang suka Dengan channel ini Bisa langsung aja Klik tombol subscribe Dan kalau kalian yang mau Follow instagram gue Langsung Follow instagram gue Anak titik kuliner Dan akhir kata Jangan lupa makan ya Bye bye Wish that I could Stay in this moment forever So I can hold you in my arm I will carry you on my shoulders As long as I'm able Scatter monsters under your bed Deep and abiding Liking for you Is all I need Until my heart gives in I will do everything I can For you You will grow